Sabtu siang kemarin warga laporkan ada sekitar 56 ekor domba di dua desa Kabupaten Probolinggo mati mendadak. Seliriki penyebab kematian, petugas dinas peternakan Kabupaten Probolinggo mengumpulkan data post-mortem, sampel organ domba yang mati dan mengambil sampel darah domba hidup pada minggu siang. Petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan di sejumlah kandang untuk menjaga penularan dan penyebaran penyakit. Sebelumnya sejumlah warga melihat binatang buas yang menggigit domba sebelum ditemukan mati. Terima kasih.